Al-Qisah Dahulu Kala Di Jawa Timur Berdirilah dua buah kerajaan Bernama Kerajaan Jenggala Yang dipimpin oleh Raja Jayang Negara Dan Kerajaan Kediri Yang dipimpin oleh Raja Jayang Rana Dahulunya kedua kerajaan tersebut Berada dalam satu wilayah Yang bernama Kahuripan Sesuai dengan pesan pendahulunya Kedua kerajaan tersebut Harus disatukan kembali Melalui ikatan pernikahan Untuk menghindari terjadinya peperangan Di antara mereka Akhirnya Panji Asmoro Bangu Putra Jayang Negara Dinikahkan dengan Dewi Sekartaji Putri Jayang Rana Terima kasih telah menonton! 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 oleh kerajaan musuh. Pertempuran berlangsung sengit. Akibat serangan dadakan itu, pertarungan menjadi tak seimbang. Prajurit jenggala kualahan dan mulai terdesak. Pertempuran itu semakin mendekat ke sekitar istana. Melihat hal itu, Dewi Sekartaji bergegas menyelamatkan diri pergi meninggalkan istananya. Kekandah, maafkan aku. Aku harus pergi dari istana ini agar selamat. Sementara itu, Panji Asmoro Bangun yang sedang berburu, mendapatkan kabar dari salah satu prajurit istana, bahwa kerajaan telah diserang oleh musuh. Seketika itu, dia menghentikan kegiatan perburuannya dan pulang menuju istana. Istriku, semoga keadaanmu baik-baik saja. Sesampainya di jenggala, dia melihat sebagian kerajaan telah porak-poranda. Dengan sisa pasukan yang masih bertahan, dia melawan sekuat tenaga dan berharap semoga sang istri dalam keadaan baik-baik saja. Di bawah komandonya, akhirnya pangeran Panji Asmoro Bangun berhasil memukul mundur pasukan musuh. Namun dia merasa sedih karena mengetahui istrinya tak berada di istana dan tak ada seorang pun mengetahui keberadaannya. Seorang diri melakukan pelarian membuat Dewi Sekartaji bingung dengan nasibnya. Hingga sampailah dia di sebuah rumah milik janda kaya bernama Nyai Intan. Nyai, kumohon izinkan aku tinggal di tempat ini. Aku butuh tempat untuk berlindung. Nyai Intan tinggal bersama tiga orang putrinya yang cantik. Mereka adalah Kelenting Abang si Sulung, Kelenting Ijo, dan Kelenting Biru si Bungsu. Dewi Sekartaji memohon untuk bisa tinggal di tempat itu demi keselamatannya. Bahkan rela menjadi gadis kampung biasa dan mengabdi kepada Nyai Intan. akhirnya Nyai Intan menerima Dewi Sekartaji sebagai anak angkat dan mengganti namanya menjadi Kelenting Kuning. Di rumah Nyai Intan, Kelenting Kuning selalu disuruh mengerjakan seluruh pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Dia sering dipentak oleh ibu angkatnya dan diperlakukan tidak layak oleh ketiga kakak angkatnya. Bahkan dia terkadang hanya diberi makan sehari satu kali. Selang beberapa waktu, di kerajaan Jenggala telah kembali aman. Sang pangeran memutuskan pergi mencari sang istri. Namun sebelum itu, dia memerintahkan pengawalnya untuk mencari jejak kepergian Dewi Sekartaji. Hingga pada suatu sore, ketika Panji Asmoro bangun duduk di pendopo istana, datang seorang pengawalnya untuk menyampaikan laporannya. Apakah kamu telah mengetahui di mana keberadaan istriku? Hamba telah berusaha sekuat tenaga mencari informasi tentang Dewi Sekartaji. Namun, hamba hanya menemukan seorang gadis kampung yang mirip dengannya. Apa kau yakin? Hamba kurang yakin kalau itu adalah Dewi Sekartaji karena gadis itu bernama Kelenting Kuning yang bekerja sebagai pembantu pada seorang janda kaya. mendengar laporan itu, Panji Asmoro bangun memutuskan untuk menyamar menjadi seorang pangeran bernama Ande Ande Lumut yang sedang mencari jodoh. keesokan harinya berangkatlah dia bersama pengawalnya untuk menuju desa dadapan yang berada di dekat sungai Bengawan Solo. Desa itu berseberangan dengan desa tempat tinggal petunting kuning. Ketika sampai di tepian sungai Bengawan Solo sang pangeran dihadang dan diserang oleh Yuyu Kang Kang. Dia adalah makhluk berbentuk kepiting akan tetapi memiliki ukuran yang besar dan menjadi penguasa di perairan itu. Terjadi pertempuran hebat antara Yuyu Kang Kang dengan Ande Ande Lumut. Terima kasih telah menonton! Setelah mengalahkan Yuyu Kang Kang Ande Ande Lumut memutuskan untuk tinggal di rumah seorang janda tua bernama Bok Rondo dan menjadi anak angkatnya. Beberapa hari kemudian dia memerintahkan pengawalnya untuk membuat sayembara tentang pencarian jodoh. Dalam waktu yang singkat berita tentang sayembara itu tersebar luas hingga ke desa seberang. mendengar berita itu betapa senang hati kelenting abang, Ijo, dan Biru. mereka berencana akan berdandan secantik mungkin untuk menaklukkan hati sang pangeran tampan Ande Ande Lumut. Jika salah satu dari mereka dipilih oleh sang pangeran dan menjadi permaisuri kerajaan pasti akan membuat sang ibu senang. Pada hari sayembara tiba ketiga kelenting bersaudara berdandan dengan sangat mencolok mereka mengenakan pakaian yang paling bagus dan perhiasan yang indah. saat mereka sedang asik berdandan kelenting kuning hanya bisa melihat dari kejauhan. Sadar sedang diamati kelenting biru yang memerintahkan kelenting kuning pergi ke sungai untuk mencuci semua pakaian kotor mereka. kelenting kuning pun dengan sabar bergegas mengumpulkan pakaian kotor itu lalu pergi ke sungai. Sebenarnya dia pun tak tertarik untuk mengikuti sayembara itu karena dia masih teringat dengan suaminya Panji Asmoro Bango. Dia akan selalu setia kepada suaminya meskipun belum mendengar kabar tentang keadaannya apakah masih hidup atau sudah tewas dalam peperangan. ketika sedang mencuci di sungai tiba-tiba seekor burung bangau datang menghampirinya. Wahai Tuan Putri Hah? Bango bisa bicara? Pergilah ke desa nadapan mengikuti sayembara itu. Di sana Tuan Putri akan bertemu dengan Panji Asmoro Bangun. Bertemu dengan suamiku? Benar! Bawalah campuk ini. Jika sewaktu-waktu Tuan Putri membutuhkan pertolongan Tuan Putri boleh menggunakannya. Burung bangau itu kemudian terbang dan menghilang dari pandangan mata. Mendengar bisa bertemu dengan suaminya tanpa pikir panjang lagi Lenting Kuning kembali ke rumah untuk bersiap-siap pergi ke desa dadapan. Sementara itu ketiga saudara dan ibu angkatnya telah berangkat terlebih dahulu menuju tempat sayembara. Sesampainya di tepi sungai Bengawan Solo mereka kebingungan karena harus menyeberangi sungai yang luas dan dalam. Selain itu tidak ada satupun perahu yang nampak di tepi sungai itu. Tiba-tiba seekor kepiting raksasa muncul dari dalam sungai. hai kepiting raksasa maukah kamu membantu kami menyeberangi sungai ini? Hahaha aku akan membantu kalian tapi kalian harus memenuhi satu syarat. Apakah syaratmu itu? Katakanlah. Apapun syaratmu kami akan memenuhinya asalkan kami dapat menyeberangi sungai ini. Iya betul. Hahaha kalian harus menciumku terlebih dahulu sebelum aku mengantarkan kalian ke seberang sungai. Hahaha akhirnya ketiga bersaudara itu menerima persyaratan Yuyu Kangka satu persatu mereka mencium si Yuyu Kangka setelah itu Yuyu Kangka pun mengantar mereka ke seberang sungai. tak lama kelending kuning pun juga tiba di tepi sungai. ketika Yuyu Kangka mengajukan persyaratan yang sama kelending kuning menolaknya dia tak ingin mengkhianati sang suami meski dia tidak mau memenuhi syarat itu kelending kuning tetap memaksa si Yuyu Kangka untuk membantunya menyeberangi sungai berkali-kali kelending kuning memohon namun kepiting raksasa itu menolaknya kelending kuning mulai habis kesabaran dia mengambil cambuk dan memukulnya ke sungai seketika air sungai Bengawan Solo menjadi surut ampun gadis kecil ampun baiklah aku akan menyeberangkanmu tanpa syarat apapun kalau begitu segera naiklah aku mohon kepadamu gadis kecil tolong tolong kembalikan air dari sungai Bengawan Solo ini aku tidak mungkin bisa hidup tanpa air itu tolong maafkan aku merasa kasihan dengan Yuyu Kangka kelending kuning kembali memukulkan cambuknya ke sungai seketika air sungai kembali seperti semula dan kelending kuning melanjutkan perjalanan menuju desa Dadapa setibanya di tempat sayembara kelending kuning bertemu dengan ketiga saudara dan ibu angkatnya melihat kedatangannya ibu angkat beserta ketiga saudari angkatnya nampak tak suka tak berapa lama kemudian sayembara pun dimulai secara bergiliran kelending abang dan kedua adiknya menunjukkan kecantikan dihadapan ande-ande lumut namun tak seorang pun diantara mereka yang dipilih oleh ande-ande lumut melihat hal itu nyai intan pun berlutut memohon kepada ande-ande lumut agar memilih salah satu putrinya untuk dijadikan permaisuri ketiga putri nyai memang cantik semua tapi aku tetap tidak memilih seorang pun dari mereka hai gadis berbaju kuning kemarilah aku memilih gadis ini sebagai permaisuriku dengan wajah kesal nyai intan mempertanyakan alasan ande-ande lumut kenapa memilih klenting kuning yang mana dia hanya seorang gadis yang tak jelas asal-usulnya nyai intan ketahui lah aku tidak memilih seorang pun dari putrimu karena mereka telah mencium si yuyukangkang aku memilih gadis ini karena dia lulus ujian yakni menolak untuk mencium yuyukangkang yuyukangkang tiba-tiba muncul dan memberitahukan kejadian yang sebenarnya kepada semua orang yang hadir di tempat itu yuyukangkang jelaskan kepada mereka tugas yang kau emban setelah aku mengalahkanmu waktu itu ampun pangeran hamba adalah makhluk yang ditugaskan untuk memberikan ujian kepada para gadis yang ingin mengikuti sayembara dan benar mereka bertiga telah menciumku untuk menyeberangi sungai mendengar penjelasan itu nyai intan dan ketiga putrinya baru sadar bahwa mereka ditolak oleh ande-ande lumut karena tidak lulus ujian sementara itu kelenting-kunding masih kebingungan karena belum menemukan suaminya maaf pangeran hamba kemari tidak untuk mengikuti sayembara ini hamba sudah memiliki suami tujuan hamba kemari adalah mencari keberadaan suami hamba yaitu pangeran panji asmoro bangun terima kasih Dewi Skartaji kau telah membuktikan kesetiaanmu sebagai istriku ande-ande lumut membongkar penyamarannya bahwa dia adalah panji asmoro bangun barulah kelenting kuning sadar akhirnya sepasang suami istri yang saling mencintai itu bertemu kembali sebagai ucapan terima kasih kepada Mbok Rondo panji asmoro bangun membawanya untuk tinggal di istana sementara itu nyai intan dan ketiga putrinya kembali ke desa dengan perasaan kecewa dan malu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati